Halo, welcome back to my channel handmade by Eve Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau sharing tutorial pembuatan rok seperti ini ya Mungkin teman-teman yang sudah update di instagramku sudah tau ya Jadi, rok ini itu ada kancing di bagian luar ya Ada kantong juga di bagian depannya Dan pinggangnya itu aku pakai karet, full karet ya Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar bagaimana cara menjahitnya Ini saya mau sharing proses pembuatan polanya ya Oke, untuk ukuran yang aku butuhkan untuk pembuatan roknya itu lingkar pinggang Ini pakai lingkar pinggang saya ya Nanti untuk pengembangannya bisa disesuaikan dengan ukuran teman-teman Nah, ini lingkar panggulnya itu saya 91 Kemudian panjang rok yang saya pakai ini itu 86 cm Untuk teman-teman pemula, untuk cara mengukurnya bisa belajar di buku yang saya rekomendasikan di instagram ya Itu nanti teman-teman bisa baca di highlight Atau nanti aku sertakan juga linknya di bawah ya Di description box Nanti teman-teman cek aja bukunya bisa beli di mana Oke, untuk mengukur lingkar pinggang itu dari titik C Itu kembali ke titik C ya Jadi melingkar gitu Kemudian untuk mengukur lingkar panggulnya Ini biasanya turun dari pinggang itu 19 cm ya teman-teman Itu juga diukur melingkar Ya, jadi untuk panggul itu biasanya yang paling lebar ya teman-teman Nah, untuk rok ini kan ada 3 bagian Nanti ada ban Kemudian bagian roknya sendiri itu depan belakang ya Nah, untuk ban atau karetnya itu lebarnya aku pakai ukuran 3 cm Kemudian nanti panjangnya menyesuaikan ya Nah, kemudian untuk panjang roknya sendiri Karena sudah dikurangi dengan karetnya itu jadinya 83 cm ya Nah, ini mau saya buat oke 83 cm Panjangnya, roknya Ini aku pakai pensil dulu ya Nah, aku buat garis siku-siku seperti ini Buat tipis aja dulu Jadi ini 83 cm Oke, aku mau kasih nama titiknya Ini A ke B itu 83 cm Nah, next Untuk lingkar pinggangnya Ini nanti ada karet gitu ya Jadi Kita pakai ukuran yang tadi Tapi nanti ada penambahannya Karena pakai karet jadinya harus lebih lebar ya Kalau yang kita kumpulkan Data yang kumpulkan tadi itu adalah ukuran pasnya Nah, untuk menghitung tambahannya Biar mengerut gitu Ini aku ukur panduannya dari lingkar panggul dulu ya Teman-teman Nah, tadi lingkar panggulku itu kan 91 cm Nah, karena polanya itu nanti ada Kita buat 4 ya Seperempatnya ya Jadi kita bagi 4 Nah Kemudian ini 91 Aku bagi 4 itu kan hasilnya 22,75 Nah, itu aku buatkan aja Ke 23 ya Jadi Naik aja pembulatannya Kemudian untuk penambahannya Setelah dihitung Itu 23 Nah, nanti kita tambahkan lagi Seperempat dari 23 Jadi 23 Ini aku tambah 23 kali seperempat Nah, itu hasilnya kan 5,75 ya Ini aku buatkan juga naik Jadi 6 Jadi penambahannya nanti pada pola itu 6 cm Kalau kita tambah dari Lingkar panggul Aslinya kan 23 Ditambah 6 Jadi 29 cm ya teman-teman Nah, ini aku Tentukan dulu Panggulnya Jadi Panggul itu turun dari A ke C Itu 19 cm teman-teman Jadi biasanya itu Untuk ukuran dewasa Memang turunnya 19 cm Kalau teman-teman Belum yakin Bisa dihitung ya Atau bisa diukur ya Ke badan teman-teman sendiri Jadi dari pinggang itu Turun ke bagian panggul Yang lebih lebar Yang paling lebar gitu ya Nah, jadi Itu Setelah Ditentukan Tintek C Itu aku tarik ke D Itu 29 cm ya teman-teman Sekarang kita pindah ke Lingkar pinggangnya Nah, lingkar pinggangnya itu kan Aku 78 cm Ini aku bagi 4 lagi Kenapa harus dibagi 4? Karena nanti ini polanya kan Seperempat ya Semper 4 dari Pola badan seluruhnya Nah, ini 78 itu Aku bagi 4 Hasilnya 19,5 Aku bulatkan jadi 20 Nah, untuk penambahannya Kita samakan aja Karena bagian panggul 6 cm Tambahannya Jadi di pinggang nanti Juga harus tambah 6 cm Jadi total nanti 26 cm ya Ini Nah, ini Oke Jadi untuk lingkar pinggangnya 26 cm Nah, ini aku hubungkan E ke D Memang agak melengkung ya Oke, untuk bagian bawahnya Ini aku tarik Garis tegak lurus lagi Nah, D juga ke bawah Garis tegak lurus Nah, teman-teman Ini mau dibiarkan seperti ini Juga gak apa-apa ya Tapi kalau aku Biar ada cuttingnya lebih Apa ya Lebih kecil di bagian bawahnya Mengecil gitu ya Ini aku Masuk aja 1,5 cm Jadi dari F itu Masuk ke F Strip itu 1,5 cm Teman-teman Walaupun gak di Apa Gak dikurangi bagian bawahnya Juga gak apa-apa ya Jadi lurus aja Kalau Yang aku buat ini Memang aku kurangi gitu Jadi Di bagian Bawah agak mengecil Nah, ini aku buat Garis lengkung aja Seperti ini Oke Nah, untuk Rock bagian depan ini Ini kan pakai kancing ya Teman-teman Jadi aku harus Tambahkan space Untuk kancing Nah, space Untuk kancing ini Pada kainnya sendiri ya Itu 5 cm Kenapa 5 cm? Jadi kan nanti Lebarnya dari Space kancing sendiri Jadinya itu kan 2,5 cm Kalau kita lipat Kedalam itu Jadi 2,5 x 2 Jadi 5 cm ya Itu belum kampuh ya Teman-teman Nah, ini Aku ambil Rocknya Nah, ini bagian Space kancingnya Kalau jadi itu kan 2,5 cm Nah, ini bagian Dalam itu Aku lipat Dan itu ada kampuh ya Aku lipat lagi Kedalam Jadi nanti Untuk jelasnya Teman-teman bisa Tonton video Cara jahitnya ya Nah, ini Polanya sudah jadi ya Oh iya Untuk bagian atas Nah, bagian atas ini Aku turunkan 1,5 cm ya Teman-teman Dari A itu Ke A strip Aku kasih A strip aja Itu 1,5 cm Nah, ini juga Aku buat Aku hubungkan ya Ini aku hubungkan A strip ke E itu Agak melengkung Seperti itu Nah, ini aku hapus aja Bagian garis yang lurusnya Jadi memang nanti Untuk pola rock Bagian depannya itu Yang bagian atas Memang Bagian tengahnya Itu Agak turun ya Sama seperti Pembuatan celana Jadi aku Turunin gitu Bagian Depannya Nah, ini Sudah jadi Jangan lupa Ini belum dengan kampu Ini aku kasih ilustrasinya ya Teman-teman Untuk kampu Jadi kampunya Nanti sekelilingnya itu 1 cm Kecuali bagian bawahnya Ini karena Lebih lebar ya Nanti kampunya Nah, bagian bawahnya ini Aku Pakai Tambahannya itu 4 cm Teman-teman Nah, ini Bagian bawahnya Kalau diperhatikan Seperti ini ya Jadi tambahannya 4 cm Jadi nanti 1 cm Kampu Itu Kita lipat ke dalam Kemudian 3 cm Untuk lipatan Kampunya ya Yang kampu Utamanya Oke, ini Bagian Rock Depan Sudah Selesai Sekarang kita akan Buat Yang bagian Belakang Nah, bagian belakang Ini sama aja ya Teman-teman Tinggal Mengikuti bagian Depan Tadi Hanya bagian Atasnya ini Aku buat lurus Jadi gak melengkung Jadi gak usah Turun ya Jadi ini lurus aja Siku gitu Sama Ini 26 Lengkar pinggangnya Kemudian panjangnya Juga 83 Ya Sama Panggulnya Ini sama Turun Dari atas Itu 19 cm Kemudian Kesamping 29 cm Jadi sama aja ya Teman-teman Cuman Kita Tidak perlu Menambahkan Space Kancingnya Oke Bagian Bagian belakang Udah beres Sekarang Kita Pindah Untuk Bagian Ini ya Kantongnya Lagi Ini kantongnya Belum aku Jelaskan Tadi Jadi kantongnya Seperti ini ya Teman-teman Nah Oke Untuk Kantongnya Ini Aku ilustrasikan Keroknya Langsung ya Jadi nanti Itu turun Posisinya turun Dari atas Dari E itu 13 cm Ya teman-teman Ini aku dekatkan Lagi Nah Biar kelihatan Ini 13 cm Kemudian Untuk Lebar Kantongnya Ini aku pakai 14 cm Oke Ini aku kasih X aja Disini Kemudian Y Nah Y YZ ya YZ itu 14 cm Kemudian Panjang Kantongnya itu Aku pakai 20 cm Oke Jadi seperti ini ya Nanti kantongnya Teman-teman ya Nah Untuk Polanya Sendiri Jadi ini Dari Oke Aku kasih titik Nama Nama titik-titiknya Dulu Ini X Nah ini 20 cm Ya Oke Jadi nanti Kantongnya sendiri Itu ukurannya 14 x 20 cm Nah Untuk Pola Kantongnya Pola full Kantongnya Ini cara Pembuatannya Seperti ini ya Teman-teman Jadi Aku Copy dulu Ini bentuk Kantongnya Di rocknya Jadi ini Jadi ini nanti Ada Bagian yang Double Gitu ya Untuk kantong ya Karena kan Di dalam itu harus Berlapis ya Nah teman-teman mau dipotong Terpisah Atau dijadikan satu Seperti saya ini Juga gak apa-apa Nah ini Aku copy ya Nyambungin ke Bagian Rocknya ya Oke Nah untuk Lebar Bagian Dalemnya Di dalam Kantongnya Sendiri ini Tadi kan itu 14 cm ya Teman-teman Kalau tampak Dari luar Tapi dari Bagian Dalemnya itu Ini Aku Tambahin 2 cm Jadi itu Nanti 16 cm Nah itu Aku ada Tambahan ya Itu ya Jadi Lebih Lebih lebar Itu 2 cm ya Tambahannya ya Nah aku Buat seperti ini Nah ini Aku lipat Jadi dua Kertasnya Nah ini Aku gunting Seperti ini Teman-teman Ini diikutin Aja ya Nanti caranya Untuk Pola kantongnya Seperti saya Oke Ini nantikan Ada dua Gini Jadi aku lipat Seperti ini ya Teman-teman ya Nah bagian Luarnya Ini aku potong Nah dipotongnya Sampai sini aja Jadi untuk Tambahannya yang 2 cm itu Tidak perlu dipotong ya Oke Jadi nanti Polanya Itu kalau Ditaruh ke Rocknya Kalau kita Pasang ke Rocknya Itu seperti ini ya Teman-teman ya Jadi Nah Oke Seperti ini Dan aku lipat Seperti ini Nah Pola rock ini Sudah jadi ya Seperti ini ya Ini mau saya Copy lagi Biar bisa jadi Satu gitu ya Dengan pola yang lainnya Ini saya copy dulu Jangan lupa Ini juga belum Dengan kampu ya Teman-teman ya Jadi nanti Harus kita Tambah Kampu Sekelilingnya ini Aku pakai kampu Satu cm Tuh Nah ini Ilustrasi kampunya ya Aku pakai pensil Aku arsir Seperti ini Jadi ini Sekeliling Satu cm Oke Setelah pola Kantongnya sudah jadi Sekarang kita Koreksi lagi Untuk pola rock Bagian depan ya Nah karena ini Nanti ada kantong Tentu saja Ini bagian Atasnya Ini saya gunting ya Teman-teman ya Nah ini Bagian dalamnya Itu saya guntingnya Yang Sebelum kita Tambah 2 cm ya Teman-teman ya Nah itu kan Nanti ada Bagian pola Kantongnya itu kan Ada tambahan 2 cm ya Nah itu Saya potongnya Sebelum ada tambahan 2 cm Nah seperti ini Nah seperti ini Kemudian jangan lupa Kemudian jangan lupa Teman-teman itu Di sekelilingnya Pakai kampu Kemudian untuk panjangnya Sendiri Ini kita jahit dulu ya Jadi kantong sudah terjahit Bagian depan dan belakang Sudah terjahit Baru kita bisa Mengukur Panjangnya Lingkar pinggang Ya Kalau Pakai 2 Bagian juga bisa Atau pakai Satu panjang gitu Tanpa putus Juga bisa ya Oke Sekian dulu Kulik polanya Dan untuk Cara jahitnya Kita ketemu Di video selanjutnya ya Teman-teman Terima kasih sudah menonton Dan see you soon Terima kasih sudah menonton